Ketika kita membaca spesifikasi kapal laut, kecepatan kapal laut umumnya dinyatakan dalam satuan naut dan jarak di lautan menggunakan satuan nautical mile atau mil laut. Apa sebenarnya satuan naut dan mil laut tersebut? Mengapa tidak menggunakan satuan kilometer dan kilometer per jam yang merupakan satuan internasional? Mil laut atau nautical mile juga berbeda dengan satuan mil yang digunakan di darat. Mengapa demikian? Kita akan membahasnya dalam video ini. Pertama, kita bahas dulu satuan yang kita gunakan sehari-hari, yaitu satuan metric system. Disebut juga satuan internasional, karena satuan ini digunakan di seluruh dunia. Hanya tiga negara yang secara resmi tidak menggunakan satuan ini. yakni Amerika Serikat, Myanmar, dan Liberia. Entah ada apa dengan mereka? Bahkan, kita sulit menemukan persamaan ketiga negara tersebut. Amerika, Myanmar, Liberia. Tidak ada mirip-miripnya. Pada zaman dahulu, banyak satuan-satuan atau unit ukuran yang digunakan umat manusia. Di Indonesia sendiri, ada satuan tradisional hasta, jengkal, dan depa. Untuk jarak yang lebih jauh, ada jarak sepelemparan tumbak atau yang lebih jauh lagi, lima hari berkuda. Tetapi, tentunya kisah nak tahu, ukuran-ukuran itu tidak konsisten. Panjang jengkal hamba tentunya sangat berbeda dengan jengkal tuan pendekar semuanya. Demikian juga satuan di luar negeri. Satu inci adalah panjang dari tiga biji gandum. Fit atau kaki adalah panjang rata-rata telapak kaki lelaki dewasa. Dan yard adalah lingkar dada pria dewasa. Ukuran-ukuran itu juga tidak konsisten. Ukuran benda-benda yang dijadikan patokan bisa berubah-ubah. Maka, diperlukan patokan yang bersifat tetap, tidak berubah. Pada masa revolusi Perancis, Akademi Sains Perancis membentuk sebuah komisi untuk menentukan satu skala pengukuran tunggal. Pada tahun 1790, komisi ini mengusulkan menggunakan bumi sebagai patokan. Ya, ukuran panjang akan berpatokan pada ukuran bumi. Pada saat itu, sudah ditentukan nama ukuran tersebut adalah meter. Satu meter adalah sepersepuluh juta kuartal meridian, yakni seperempat dari keliling bumi melalui garis meridian. Satu meter adalah sepersepuluh juta jarak antara titik kutub utara sampai garis khatul setiwa melalui kutub Paris. Pertanyaannya, bagaimana cara mengukurnya? Siapa yang akan menarik meteran dari kutub utara sampai khatul setiwa? Tentu, bukan begitu caranya. Ada metode khusus untuk mengukurnya. Pada tahun 1792, Akademi Sains Perancis menugaskan tim ekspedisi untuk mulai melakukan pengukuran. Pengukuran ini dipimpin oleh Yang Baptiste Joseph Delambre dan Pierre McHain. Mereka mengukur jarak dari suatu titik di Dunkirk sampai Kastil Montjuic di Barcelona. Dengan metode geodesi, mereka melakukan pengukuran dengan metode triangulasi, mengukur secara hati-hati dari titik ke titik. Misalnya, dimulai dari titik A. Jarak A ke B diukur secara manual dengan menggunakan meteran. Lalu, ditempatkan titik C. Titik C dipidik dari titik A dan titik B. Setelah diketahui sudutnya, maka jarak B ke C bisa dihitung. Lalu, dilanjutkan ke titik D. Dipidik dari B dan C. Jarak B ke D bisa dihitung dengan trigonometri. Dan hal ini dilakukan terus-menerus dari titik ke titik hingga sejauh sekitar 1000 km. Butuh waktu 7 tahun untuk menyelesaikan pengukuran ini. Setelah jarak dari Dunkirk ke Barcelona diketahui, maka jarak kutub utara ke Khatulistiwa bisa dihitung. Ini berdasarkan selisih koordinat antara kedua titik di kota tersebut. Karena selisih koordinat antara kutub dengan Khatulistiwa adalah 90 derajat, maka jarak dari kutub utara ke Khatulistiwa sama dengan 90 derajat dibagi selisih koordinat lintang antara dan kirik dengan Barcelona. Kemudian, dikali jarak antara dan kirik ke Barcelona. Lalu, satuan 1 meter adalah sepersepuluh juta jarak itu. Sehingga, pada masa itu dipercaya bahwa keliling bumi adalah tepat empat puluh juta meter atau empat puluh ribu kilometer. Pengukuran modern, ternyata keliling bumi adalah empat puluh ribu tujuh puluh lima kilometer. Jadi, pengukuran yang dilakukan Perancis pada masa itu terdapat error 0,02%. Tapi, ini sudah sangat bagus mengingat itu dilakukan tahun 1790-an. Lalu, dibuat patokan standar 1 meter sebagai patokan bagi seluruh alat ukur pada masa itu. Satuan meter ini berbasis desimal. 1 meter dibagi 10 adalah desimeter. Kubus dengan ruang panjang rusuk 1 desimeter, maka volumenya disebut 1 liter. Ini adalah satuan volume. Lalu, 1 liter tersebut jika isinya adalah air, maka masanya adalah 1 kilogram. Ini adalah satuan masa atau bobot. Jadi, satuan pengukuran ini saling berhubungan dan sangat mudah difahami. Maka, satuan baru ini menyebar dan diadopsi hampir semua negara di dunia menjadi satuan internasional. Semua negara, kecuali Amerika, Liberia, dan Myanmar. Entah ada masalah apa dengan mereka. Negara lain seperti Inggris secara formal juga menggunakan satuan internasional. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari, sebagian oknum rakyatnya masih menggunakan satuan imperial. Kita kembali ke satuan yang digunakan dalam pelayaran, yaitu Milaut atau Nautical Mile. Satu Milaut setara dengan 1,852 kilometer. Jika satuan meter didasarkan pada keliling bumi, apa patokan yang digunakan sebagai ukuran Milaut? Ternyata sama, yakni sama-sama bumi. Hanya saja pembaginya yang berbeda. Ini berkaitan dengan sistem koordinat yang digunakan untuk menunjukkan posisi di permukaan bumi. Dalam sistem koordinat ini, bumi dibagi-bagi dalam garis lintang dan garis bujur. Pada pembagian garis bujur, karena bumi bulat, maka pembagiannya sama dengan lingkaran, yakni 360 derajat. Tapi dalam prakteknya, dibagi dua menjadi belahan barat dan belahan timur. Garis tengahnya, yakni garis bujur 0 derajat. Dari garis 0 derajat ke barat adalah bujur barat, dan ke timur merupakan bujur timur. Setiap 1 derajat, sama dengan irisan seperti 360. Di lapangan, jarak 1 derajat ini masih sangat besar. Pada garis khatul istiwa, interval 1 derajat sekitar 111 km. Ini seperti jarak Jakarta-Bandung. 1 derajat masih bisa dibagi lagi menjadi menit derajat, yakni dibagi 60. Nah, 1 menit derajat di permukaan bumi inilah jarak mil laut. Jadi, karena navigasi di laut menggunakan sistem koordinat lintang dan bujur, maka memakai satuan mil laut lebih praktis. 1 mil laut sama dengan 1 menit derajat. Tetapi, pada arah timur barat, ini hanya berlaku di hari satu listiwa. Karena, garis bujur semakin kekutub semakin menyempit, sehingga jarak antargaris semakin dekat. Tetapi, untuk jarak antargaris lintang, ini berlaku dimanapun. Karena garis lintang, posisinya sejajar seperti ini. Pembagiannya seperti ini. Mulai dari 0 derajat di khatul istiwa, hingga 90 derajat dikutub. Ada lintang selatan dan lintang utara. Sekarang, satuan kecepatan yang digunakan, yakni NOT. Kecepatan kapal diukur dalam satuan NOT. Apa itu NOT dan mengapa menggunakan NOT? Jawabannya sederhana. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Karena satuan jarak menggunakan mil laut, maka satuan kecepatan juga berbasis mil laut. Satu NOT adalah satu mil laut per jam. Jadi, kalau ada kapal melaju dengan kecepatan satu NOT, itu berarti setara dengan 1,852 km per jam. Kecepatan satu mil laut per jam adalah definisi satu NOT saat ini di zaman modern. Tetapi, dalam sejarahnya, satuan NOT sebenarnya menggunakan patokan lain. patokan yang digunakan sesuai dengan namanya, yakni NOT yang berarti simpul. Pada pertengahan abad ke-19, untuk mengukur kecepatan kapal digunakan chip lock, berupa kayu yang diceburkan ke laut. Kayu tersebut digat pada tali. Pada tali, terdapat simpul-simpul atau ikatan-ikatan dengan jarak yang sama, yakni sekitar 14 meter. Kecepatan diukur dengan menghitung berapa simpul tali tersebut terulur dalam satu rentang waktu tertentu. Waktu diukur dengan menggunakan jam pasir yang berdurasi sekitar 30 detik. Misalnya saat jam pasir itu habis, tali terulur sepanjang 5 simpul, maka berarti kecepatan kapal adalah 5 NOT. Kemudian, pada masa modern, satuan NOT ini dikonversi dengan patokan mil laut. Jadi, itulah alasan di laut menggunakan satuan jarak mil laut dan kecepatan NOT. Sekarang, mengapa dalam penerbangan, ketinggian pesawat umumnya dinyatakan dalam satuan kaki atau feed? Misalnya, pesawat terbang dengan ketinggian 10 ribu kaki. Hal ini karena kebiasaan. Ini karena lahirnya dunia penerbangan, terutama penerbangan komersil, didominasi oleh banyaknya pesawat Amerika dan Inggris. Mereka berdua pada waktu itu menggunakan satuan imperial diantaranya kaki untuk satuan panjang. Karena kebiasaan dari awal ini, maka hingga sekarang, ukuran ketinggian pesawat tetap lazim menggunakan satuan kaki. Intinya, jika kita menjadi pionir, maka semua akan mengikuti kita. Itulah penjelasan tentang satuan panjang yang kita gunakan. Baik itu meter, milaut, not, maupun satuan imperial. Sampai jumpa. Jangan lupa se則, segera cepat. Terima kasih.